Intro Anak adalah buah hatimu, jika hatimu terluka dia akan terluka, jika hatimu bahagia dia akan bahagia maka jika engkau ingin memperbaiki hatinya, perbaiki dulu hatimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alana wassalam di channel keluarga punai keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga amin amin ya rabbal alamin apa kabar mam semuanya pada hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, semangat dan ceria ya di hari jumat ini mudah-mudahan keberkahan dari Allah SWT ala selalu berimpah loh untuk kita semua oke untuk hari ini bunai ada yang mendm meminta dibuatkan anggaran nah beliau ini pedagang mainan pedagang harian gitu ya pedagang mainan sih katanya dengan omset 26 juta per bulan atau kalau bunai rata-ratakan hariannya itu 866 ribu kita ambil nominat rendah yaitu di 850 ribu gitu ya besar ya besar banget sih kelihatannya ya moms tapi disini beliau punya beban yaitu cicilan pas setengah juta rupiah ke gaji karyawan 1 juta 300 listriknya 350 ribu dan wifi 400 ribu baiklah nah beliau ini kayaknya katanya agak susah gimana ya cara memanage uang harian karena kan gak tentu nih pendapatannya gitu ya ya oke untuk hari ini mudah-mudahan bunai bisa bunai buatkan anggaran dan mudah-mudahan bisa membantu untuk seluruh teman-teman yang udah mendukung channel bunai bunai ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan kita sukses bersama ya dan untuk yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dan di tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya video di channel korga bunai akan membahas seputar keuangan rumah tangga baik itu yang bekerja ataupun mungkin yang berdagang atau hanya ibu rumah tangga terus membahas konten-konten tentang rumah tangga pokoknya bagaimana kita menciptakan kebahagiaan dalam rumah kita sendiri insyaallah sekali lagi bunai bukan seorang ahli ya hanya ibu rumah tangga biasa dengan tiga orang anak tanpa asisten rumah tangga saat ini walau alam nanti suatu saat mungkin pakai asisten kita belum tahu ya moms oke deh lanjut nah ini bunai pilihkan metode pertama yaitu metode presentase bahasa kerennya sih atau sih kalau bunai lebih setujunya dibilang metode cerengan soalnya lebih mudah dan lebih enak kedengernya gitu lebih sederhana aja sih kan kalau presentase kayaknya susah ya tapi ini dibikin seperti ini moms supaya kita tahu nih bebannya sendiri kan tadi udah ada ya kaya cicilan, tas tengah, gaji karyawan, listrik, dan wafai itu kalau dijumlahnya 6.550.000 oke deh yang pertama itu modal jadi 26 juta atau 800 ribu gede banget inget moms itu kan harus dipotong modalnya nanti kalau gak dipotong modal belanjanya dari mana jadi yang pertama itu modal yang kedua itu ada pengembangan usaha kenapa? karena kan yang namanya usaha itu harus berkembang jadi misalnya tadinya dia beli mainan 10 jadi 11 atau 12 beban hidup yaitu untuk sehari-hari yang beban bulanan ini untuk bayar tadi cicilan, gaji karyawan, listrik, dan wafai moms nah untuk 20%nya untuk gaji pemilik jadi owner harus juga punya gaji dari penghasilannya jadi bisa dipakai untuk moms yang mau mencoba untuk usaha dan tidak mau bekerja gitu ya bisa diukur dulu kira-kira dengan usaha sudah bisa membackup belum nih untuk kehidupan kita kayak gitu ya silahkan moms nah yang 5% sisihkan untuk THR jadi nanti pas THR gak bingung ya moms ambil duit dari mana setelah di jumlah nanti selama 1 bulan nih kita akan ketemu modalnya 6.750.000 pengembangan usaha yang 1.275.000 untuk biaya hidup 2,5 beban bulanan 6.750.000 gaji pemiliknya 5.100.000 dan untuk THRnya 1.275.000 setiap bulan jadi bisa dikaliin tuh dalam 12 bulan setahun insya Allah kebayar banget ya THRnya nah untuk bebannya sendiri kan hanya 6.550.000 nah sementara kita sudah menyisikan 6.750.000 ini bunai ambil 850.000 ya moms jadi kalau ternyata dapetnya 866.000, 868.000 yang 18.000, 12.000 itu bisa masuk ke dana darurat gitu ya nah masih ada save 200.000 gaji pemiliknya 5.100.000 kelihatannya kecil tapi ingat moms ada cicilan kalau cicilannya beres gajinya bisa 9.000.000 bisa 9.000.000 lebih oke gitu ya moms nanti di akhir pembahasan insya Allah akan diberi info khusus untuk yang usaha agar uangnya gak jadi uang halu gitu ya moms nah atau pakai metode kedua nih metode yang simple banget cuma 10 hari, 10 hari, 10 hari jadi 10 hari pertama misalnya kita sisihkan untuk modal dan pengembangan usaha nah hari kedua kita fokus kepada beban bulanan dan bonus nah hari ketiga eh 10 hari ketiga itu untuk gaji pemilik jadi contoh nih misalnya hari pertama 800.000 yaudah langsung kita save dulu untuk modal, pengembangan usaha dan beban hidup disitu jadi misalnya dapet 8 juta nanti tinggal kita bagi nah 10 hari keduanya kita fokus pada beban bulanan karena kan di 10 hari pertama tadi udah ada modal gitu ya moms tuh itu sih yang lebih simpelnya lagi kalau untuk yang usaha memang usaha ini kan kita harus tahu turun naik ya gak bisa dibilang oh sekian terus gak turun naik tergantung tanggalnya tergantung mungkin euforianya orang-orang gitu ya moms itu lebih sederhananya sih metode pertama, kedua, ketiga ya jadi bisa dibagi per 10 hari gitu 10 hari ini berfokus sama apa 10 hari ini berfokus sama apa kayak gitu nah untuk moms yang punya tips di luar sana boleh langsung ngetulis di kolom komentar atau yang punya pertanyaan seputar rumah tangga atau keuangan atau apa boleh langsung DM follow Bunai di keluarga underscore Bunai ya kita bahas ala-ala ibu rumah tangga aja ya moms karena Bunai kan bukan juga seorang ahli nih yang perlu diingat kalau untuk usaha harus selalu berpikir karyawan itu adalah sebuah aset mom jadi bukannya beban karena kalau nanti dijadikan beban kita akan sayang gitu ngeluarin bonus atau THR buat mereka gitu tapi kalau dikasih kita berpikir aset mohon maaf kita akan lebih mudah gitu ya ya ini ngambil kameranya Bunai salah lagi tuh maaf ya moms masih belajar-belajar nah ini nih moms kalau untuk usaha yang pertama memisahkan jadi memisahkan antara uang pribadi sama uang usaha supaya nanti ketahuan nominal gajinya dan jangan pernah malas untuk mencatat atau mengevaluasi atau berpikir ala usaha masih kecil aja dicatat teribet banget sih inget moms sesuatu yang besar bermulai dari yang kecil kalau udah mulai kecil insya Allah lama-lama jadi besar kayak gitu ya moms yang besar kalau salah pengelolaan juga lama-lama bisa jadi kecil jadi tetap harus dicatat semangat moms nah ini buat yang usaha ya yang kedua beri tanggal gajian beri tanggal reward ya sama moms usaha apa aja jangan gini nih jualannya laku jajannya juga tambah atau jualannya laku nih tapi kegiatannya berkurang biasanya masak jadi gak masak misalnya kayak gitu jangan ya moms jadi kita ada tanggal reward rewardnya sendiri ya sama kayak orang gajian aja lah gitu ya nah yang ketiga kita juga harus punya nominal gaji sendiri gitu ya meskipun ini sifatnya gak fix atau gak tetap tapi harus tetap punya gaji sendiri karena dengan ada gaji kita bisa mengelola kehidupan kita sebulan dengan gaji kita sendiri moms nah gitu ya kecuali ada yang memang sifatnya langsung dinikmati misalnya usaha misalnya aku memang usaha untuk makan hari-hari nih ya gak apa-apa gitu ya langsung dipakai untuk kehidupan sehari-hari jadi yang dan suaminya mungkin bisa di save oke deh kita tidak wajib menang tapi kita wajib berjuang moms kita tidak wajib berhasil tapi kita wajib berusaha mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalau memang bermanfaat bisa di share sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.